Dalam dua bulan terakhir, Kepolisian Resort Bangka Selatan telah menangani dua kasus dugaan penipuan dengan kedok arisan bodong di wilayah tersebut. Kasat Reserse Kriminal Polores Bangka Selatan AKP Chandra Satria Adi Pradana menghimbau kepada masyarakat selektif dalam memilih investasi. Menurutnya sebelum melakukan investasi atau mengikuti arisan, masyarakat harus benar-benar mengetahui secara pasti mengenai keabsahan lembaga atau individu pengelola agar tidak tertipu. Chandra mengatakan dalam tiga bulan terakhir sudah dua kasus arisan bodong yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polores Bangka Selatan. Yang pertama dilakukan restoratif justis dan yang satunya lagi masih dalam tahap penyelidikan. Ada kejadian yang lebih dari dua kali, ada juga kejadian sebelumnya arisan seperti ini, arisan bodong, kita berakhir dalam RG. Kami sampaikan dari Satu Reserse Kriminal, agar ke depan untuk arisan-arisan lain yang bersifat individu atau tidak diketahui ada kantor atau ada dari pengurus arisan tersebut agar lebih berhati-hati lagi. Minimal dicek dulu dari pemilik dari arisan tersebut. Selain itu, kasat menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban dari investasi atau arisan bodong ini dapat segera melapor ke kantor polisi terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Siaptyanto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.